Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya kini bahwa kita semuanya pernah menghadiri undangan pesta. Kalau kita tidak menghadiri atau setidak-tidaknya kita pernah mengadakan pesta. Dan apa yang biasanya kita lakukan kalau kita mendapatkan undangan dari keluarga, teman, sahabat, ataupun kenalan. Tidak jarang kita juga mempersiapkan diri kita dengan baik. Contohnya, kita pergi ke salon kurang lebih jam 4 pagi, lalu kemudian mempersiapkan segala yang kita butuhkan supaya penampilan kita itu baik, dipandang, dan enak untuk dilihat. Kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita menata diri kita dengan baik, maka itu juga boleh dikatakan menjadi cerminan hidup kita. Apakah kita memang bersuka cita ataupun siap untuk menghadiri pesta itu. Biasanya seperti itu kalau saya tidak salah, kita mempersiapkan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus di dalam bacaan Injil tadi juga menggunakan sebuah perumpamaan untuk menjelaskan yang namanya kerajaan Allah itu. Yesus menggunakan seorang raja yang mengadakan pesta dan kemudian mengundang orang, mengundang orang-orang tertentu supaya mereka hadir di dalam pesta nikah ataupun pesta kawin itu. Tetapi apa yang terjadi, ternyata tidak ada yang menanggapi undangan itu. Kalau misalnya kita mengadakan pesta, kita sebarkan undangan ke keluarga, kekenalan, tiba-tiba tidak ada yang datang, apa yang pertama-tama kita pikirkan? Bagaimana catering kami? Kami sudah membayar mahal, tapi kok tidak ada orang yang datang? Ada rasa kecewa ataupun kok teman-teman saya begini, tidak ada yang menghadiri undangan kami. Dan itu juga yang dialami di dalam perumpamaan itu. Mereka sudah mengedarkan undangan, mereka sudah mengajak supaya datang, tetapi tak satu pun mau, tetapi kemudian apa yang mereka lakukan dikatakan tadi, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang juga senantiasa mengupayakan ataupun ya membuka usahanya, bekerja, lupa bahwa mereka juga mendapatkan undangan. Maka poin pertama yang mau saya sampaikan saudara-saudariku yang terkasih, undangan yang disampaikan ataupun perumpamaan yang diangkat oleh Yesus, juga menjadi sebuah perumpamaan ataupun undangan kepada kita. Apakah kita juga senantiasa bersedia untuk menerima undangan kalau misalnya, contohnya ya, dari pihak paroki mengatakan, Pak, sepertinya Bapak ini cocok untuk PLB, ataupun cocok untuk ketua lingkungan. Biasanya kan kita mulai berargumentasi, aduh jangan dulu Romo, saya masih sibuk, anak-anak saya masih kecil, ataupun saya tidak pantas karena saya orang berdosa. Kalau kita menggunakan pemahaman seperti itu, maka mungkin tidak ada yang melayani di sini. Karena apa? Kami juga orang berdosa. Kalau kita mengatakan, ah saya tidak pantas, saya berdosa, maka mungkin gereja katoli akan kosok. Artinya ketika ada undangan yang disampaikan oleh pihak gereja ataupun untuk terlibat di dalam kerajaan Allah, apakah kita juga senantiasa terbuka untuk menerimanya? Atau kok kita membangun alasan-alasan rasional, ataupun mungkin juga alasan-alasan rohani seperti yang tadi, saya tidak pantas karena saya orang berdosa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, undangan ini juga senantiasa berbicara kepada kita, supaya kita terlibat di dalam kerajaan Allah, supaya kita terlibat di dalam karya paroki, karya kuskupan, ataupun karya gereja kita. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang tadi disampaikan di dalam bacaan Injil, ketika raja itu melihat ada satu orang yang tidak menggunakan pakaian pesta. Apa yang dilakukan oleh raja itu? Ikat orang ini buang. Apa artinya tidak menggunakan pakaian pesta? Itu juga menandakan bahwa orang itu tidak siap, lalu yang kemudian dia tidak menghormati Tuhan yang punya yang namanya acara ataupun pesta itu. Maka saya juga sedikit mengganggu saudara-saudari, kalau tadi saya mengatakan kalau kita pergi acara undangan nikah segala macam, kita sibuk memoles diri kita yang tadinya alisnya kecil sampai bisa bengkok-bengkok begini, maka pertanyaan saya bagaimana penampilan kita kalau kita datang ke gereja. Apakah kita juga menampilkan sepantasnya, tetapi juga menunjukkan bahwa sikap hati kita juga pantas untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita lebih rapi menghadiri acara undangan di luar, sementara kalau kita datang ke gereja, kita seperti mau pergi ke jalan-jalan kemana begitu. Tetapi saya percaya saudara-saudari menunjukkan bahwa dari segi penampilan pun, kita siap untuk bertemu dan bekerjasama dengan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah menjadi bagian dari kehidupan menggereja, maka mestinya kita tidak lagi sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita tidak sibuk untuk membangun alasan-alasan, saya tidak pantas untuk terlibat, saya masih punya kesibukan sana-sini, saya pikir itu mohon untuk kita tinggalkan, kalau kita mau hadir juga di dalam kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah diberi Tuhan banyak energi dan waktu untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, urusan-urusan pekerjaan, ataupun urusan-urusan keluarga kita. Maka marilah kita juga sekarang menanggapi panggilan Tuhan, dan mau terlibat dengan segenap hati, supaya kita menjadi orang-orang yang layak di mata Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.